selamat menonton nah yang pertama yang harus kita siapkan tentu saja base cake nya, untuk base cake sudah pernah aku bikin tutorialnya ya, nanti aku kasih link nya di description box, ini aku pakai base cake nya nyonya lim, brownies kukus untuk telurnya aku pakai 4 telur ya dan untuk bahan-bahan yang lain tentunya menyesuaikan, jadi tinggal 4 per 6 dikalikan bahan-bahan lainnya, nah kalau misalnya ini kan 1 resep 6 telur, jadi kalau pakai telur ya tinggal dikalikan 4 per 6 aja gitu maksudnya nah ini dia cake nya aku cetak di loyang ukuran 18 cm kemudian aku bagi menjadi 2 bagian seperti ini selanjutnya tinggal kita tumpuk aja disatukan menggunakan buttercream untuk buttercream nya sendiri juga udah pernah aku share ya videonya langsung ke description box aja nanti oke nah kalau udah di cover tipis-tipis kemudian tinggal kita cover yang bagian luarnya aja berhubung cover luarnya memakai warna putih jadi yaudah gak usah dikasih pewarna buttercream nya langsung aja deh kita aplikasikan warna putih di bagian samping-sampingnya oke kalau sudah tinggal dirapikan aja menggunakan scraper seperti ini kemudian bagian atasnya juga diluruskan nah sudah rapi selanjutnya kita hias bagian sampingnya menggunakan scraper yang bergerigi seperti ini kemudian bagian atasnya tinggal aku aplikasikan aja tuh rumput-rumput dari buttercream jadi buttercreamnya dikasih warna hijau dulu kemudian untuk splitnya aku pakai split rumput ya jadi tinggal di pencet-pencet aja gitu piping bagnya untuk warna kok bisa secerah ini warna hijau nya jadi aku pakai teknik keluar masuk freezer nanti untuk video tutorial lengkapnya langsung lagi-lagi ke description box oke nah untuk memberi efek rumput-rumput ini udah selesai di bagian atas kemudian biar lebih rame lagi aku kasih di bagian bawahnya kalau kalian gak kepingin yang rame kayak gini ya gak apa-apa bagian bawahnya gak usah dikasih rumput-rumputan selanjutnya aku tulis dulu ucapannya di bagian tepi depan kayak gini menggunakan piping bag aja tanpa spuit ya kemudian jangan lupa ditempel si kerbaika di alas kuenya nah kita sisihkan dulu kuenya kita beralih ke fondant aku kerjakan fondant nya untuk memberi nama siang ulang tahun jadi tinggal kita pipihkan aja fondant seperti ini untuk warna fondant nya terserah kalian aja sukanya gimana ini aku pakai warna putih nanti mau aku kuas-kuas gitu pakai warna gold jadi warna dasarnya yaudah putih aja kemudian tinggal aku kasih cutter huruf kayak gini jadi gampang banget ya kita lihat untuk menggilas fondant nya jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis dipasin aja tuh sama ketinggian cutter nya ya sehingga pas gitu kemudian tinggal kita tancapkan aja tusuk gigi jadi dia nanti itu mau aku tusukin ke kuenya jadi dia berdiri gitu gak nempel jadi ditancapin ah ditancapin aja menggunakan tusuk gigi jangan lupa tusuk gigi nya dikasih air dulu kayak gini jadi biar bener-bener nempel ke fondant nya nah selanjutnya kita bikin raket nya ya karena ini temanya adalah tema badminton untuk raket nya sendiri cara bikin nya tuh aku bikin lingkaran dulu kemudian untuk cetakan lingkaran nya terserah kalian mau pakai apa yang penting bentuknya lingkaran kalau aku ini pakai tutupnya botol bisa atau tutup apapun terserah nah tinggal kita hias aja lingkaran nya menggunakan garis-garis seperti ini anggap aja ini net-net nya itu ya apa sih namanya kawat atau apa itu yang di bagian dalam raket nya badminton itu tinggal kita tata kayak gini untuk fondant kalau kalian tanya ini fondant yang aku pakai merek apa ini adalah merek tiger sun atau tulisannya tiger sun gitu kenapa aku pakai ini karena pertama dari teksturnya itu gampang banget dibentuk jadi gak gak gampang lembek kalau di suhu ruang kemudian dia tuh keset gitu ya lalu gampang juga untuk setel nah kemudian yang jadi satu poin penting lagi dia tuh kayak ada aroma atau rasa bubble gum gitu loh permen karet kalau kadang fondant yang lain tuh gak ada rasanya gitu kan atau aromanya jadi aku suka banget sama yang merek tiger sun ini nah selanjutnya tinggal kita tempelin aja warna lain sebagai bagian pinggiran dari raketnya kayak gini aku pakai warna biru ya oh iya untuk pewarna yang aku pakai pewarna apa yaitu pewarna rnw tulisannya biasa disebut juga raja wali kalau gak salah nah tinggal kita taruh di bagian pinggiran lingkaran ini untuk fondant warna biru lalu kita rapikan semudah ini caranya tapi mikirnya yang sulit jadi sebelum bikin ini kalau memang gak ada contohnya itu apa ya harus mikir dulu ini aja aku baru nemu caranya itu sesaat sebelum pengerjaan jadi mikirnya itu lama gitu ya itu yang mahal mikirnya juga itu makanya kalau untuk kekek custom kenapa harganya lebih mahal ya karena gini harus mikir dulu juga bahannya juga mahal gitu jadi yang biasanya protes protes kenapa kok mahal ya ini hasil karya hasil pemikiran gitu ya nah kemudian kita kerjakan di tusuk sate sebagai pegangan raketnya nanti mau kita tusukin jadi untuk tusuk sate itu aku bagi menjadi 3 bagian bagian pertama tuh untuk lingkaran raketnya bagian kedua untuk gagang raketnya dan bagian ketiga untuk ditancapkan ke kuenya karena nanti raketnya mau aku bikin berdiri tapi berdirinya tuh yang bagian gagang raketnya ada di bagian atasnya bukan di bagian bawah karena aku mikirnya nanti akan lebih settle kalau bagian yang terbesar dan terberat which is yang mana yang terbesar dan terberat itu adalah yang bagian lingkaran raketnya makanya aku taruh di bagian bawah gitu nah seperti ini bisa kalian lihat kan ya untuk bagian tusukannya tuh yang lancip tusuk satenya itu malah yang aku taruh di deket lingkaran raketnya untuk bikin lingkaran raketnya jangan terlalu tipis juga karena ketika terlalu tipis nanti waktu dimasukin tusuk sate tuh nanti akhirnya bisa patah daripada bikin lagi mending mending agak tebelin aja ya oke untuk raketnya udah jadi kita sisikan dulu sekarang kita bikin koknya untuk koknya aku pakai cetakan seperti ini yaitu cetakan bunga tapi kalau kalian gak punya yaudah dibikin manual aja gak apa-apa untuk bunganya sendiri dari total jumlah bunga aku kurangi ya mahkotanya jadi aku kurangi tiga masing-masing biar bisa di kuncupkan gitu kemudian bagian dalamnya aku kasih bola-bola fondant ini jadi biar mirip sama kok oke kita bikin semuanya kalau udah tinggal kasih pita aja kita lingkarkan ke bagian luar koknya biasanya kan ada tuh ya pita-pitanya kayak gini tuh garis-garis di bagian tengah koknya gitu yang melingkar nah seperti ini tuh mirip banget kan oke kalau sudah ngerjakan seperti ini tinggal disisikan aja semuanya jangan lupa bikin yang ukurannya besar sama yang ukurannya kecil tapi suka-suka sih kalau aku ya pengennya satu ukuran aja ya biar gak ribet gitu kemudian tinggal kita tusukin aja pakai tusuk gigi kayak gini sama seperti caranya ketika kita menusukkan nama 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 ulang tahun tadi jangan lupa dibasahi dulu pakai air airnya air apa air biasa nah ini dia kita taruh di kue tuh kok dan raketnya udah tertata rapi di atas kue cantik 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 selanjutnya kita taruh namanya di bagian depan nah tinggal tusuk-tusuk gini aja deh semudah itu oke kalau sudah selesai tinggal kita taburi sprinkle kalau kalian gak punya sprinkle atau trimit kayak gini gak apa-apa banget gak pakai gak usah gitu ini cuma bikin kesannya tuh kayak lebih mewah gitu aja ya nah ini sprinkle warna gold dengan berbagai manco bentuk tinggal aku tabur-taburin aja gitu di bagian atas serumputannya nah kalau sudah selesai aku kasih warna gold untuk tulisannya biar tambah keren untuk warna gold ini edible ya alias bisa dimakan atau bisa dikonsumsi tinggal kalian encerin aja terserah mau diencerin pakai air bisa atau pakai minyak goreng juga bisa kalau mungkin orang luar itu ada yang pakai semacam alkohol gitu ya untuk ngencerin nya tapi berhubung aku gak pakai alkohol jadi yaudah pakai air atau minyak aja nah selanjutnya jangan lupa dikasih lilin-lilin kecil kayak gini kalau kalian suka kalau enggak yaudah gak apa-apa banget gak usah pakai oke nah udah selesai hasilnya cantik sekali buat kalian penggemar badminton silahkan dicoba di rumah ya thank you for watching semoga bermanfaat selamat mencoba di rumah wassalamualaikum bermanfaat bermanfaat selamat menikmati